Aduh lawan burung ini kenapa sih Aduh masa harus aduh mekanik sih tiap hari Aduh kenapa sih Aduh ini RNG nya juga masa setiap harus aduh RNG Halo iya project yang gitu loh bro iya bener-bener bener iya abis ini kita ketemu aja ya tempat biasa ya sempat biasa kita nongkrong apa dungeon XB ini mah nggak usah dimanualin bro tiket gua udah mau habis juga ini kita kan mainnya auto-auto ngemen ngemen manual gitu Oh iya yang jadi gua berangkat ya ini kita tinggal aja Bro udah pasti amanin Halo semuanya balik lagi di channel gua Agung Bayo 025 dan ya kandilet intronya kan kalian menjadi orang pertama apa yang kedua pastinya menjadi yang kedua lah ya yang pertama tuh aduh udah lah kita sekarang bakar tiket dan jen XP ter-15 udah nggak perlu capek-capek adu mekanik guys tapi jujur ya emang dungeon ter-15nya sebelum gua nemuin teori ini ya emang susahnya kayak tai teman-teman untuk ngelesainnya pun ya itu susah banget apalagi sebelum ada completion buff ini sakitnya minta ampun ya tuh putar-putaran ungu itu cuman setelah dapet buff pun untuk delinya pun kadang-kadang masih suka reseh kadang-kadang RNG masih jelek kalian nggak dikasih tempat buat ngerang terus burungnya diem dihalilintar ungu emang ngeselin banget cuman setelah gua dapet teori ini ini bener-bener bisa kalian tinggal walaupun ya walaupun gua garis bawah ya ini mungkin tidak bisa berlaku di semua akun apalagi akun yang masih mid game belum end game mungkin ini belum bisa apalagi buat kalian menyelesaikan dungeon ter-15 kalau ini belum dapet completion buff gua saranin jangan pakai tim ini kemungkinan besar akan gagal kemungkinan besar ya soalnya ini bakal late-late banget kelarinnya jadi nggak cepet ya kita main lama mungkin sisa waktunya bisa tinggal 30 atau 40 detik baru bisa kelar atau bahkan kalau attack kalian belum terlalu tinggi mungkin kelar bisa di mepet-mepet di 10 detik terakhir baru bisa kelar kalau pakai tim AFK ini cuman kalian coba aja di akun kalian kalau ini berhasil selamat berarti akun kalian sudah bisa melakukan dungeon elixir tier 15 dengan mode AFK temen-temen Oke sebelum kita bahas mengenai line up equipment pad dan mastery gua mau ngasih lihat kodex gua dulu supaya kalian bisa dapat gambaran ya akun kalian udah mampu atau belum Oke temen-temen untuk kodex gua sekarang defense masih 588 HP 10.000 dengan kodex attack 2600 cuman yang mau gua garis bawah di sini ya di sini untuk melesakkan dungeon elixir kalian tidak hanya fokus di satu kodex contoh kayak kodex attack to kodex attack gua tinggi banget bang 23000 2200 tapi defense gua masih 300 HP gua masih 7000 kemungkinan besar akan gagal karena ini bener-bener butuh tim yang solid dari HP defense dan attack-nya harus seimbang ya kalau cuma over di satu titik ntar pasti ada aja matinya temen-temen ya jadi temen-temen untuk kodex gua segini ya segini jadi kalau kodex kalian di atas gua pasti bisa kelar kalau kalian kodexnya mirip sama gua mungkin aja bisa kelar kalau kodex kalian jauh di bawah gua dicoba aja atau kalian utakatik mastery-nya nanti Oke temen-temen ya kita nggak usah babibu kita langsung bahas line up-nya aja ya untuk line up-nya ya gua pakai formasi infiltration kenapa infiltration bang kita bahas ya Sebenernya temen-temennya gua dulunya pakai basic ini bisa cuman nggak 100% kelar gua ya kurang lebih dari 10 tiket tiga enggak es ya kurang lebih pakai basic tapi bisa cuman gua lebih saranin pakai infiltration kenapa ini jauh lebih cepat kelarnya karena kita pakai timnya Adel sama Rachel ya dia kedua keduanya DPS jadi mendapatkan buff dua-duanya dapat attack sama critret untuk DPS tab di depannya terus midline-nya nah ini bagus banget support tabnya jadi nambahin HP lebih tinggi lagi untuk si linanya dan backline-nya karena kita pakai Rudy bisa mengurangi skill cooldownnya double ya mengurangi skill dan kebetulan Rudy itu tipe tank jadi dapat tambahan lagi 6,7 ini bagus banget karena kita sangat-sangat membutuhkan skill-nya Rudy yang leling ya yang leling skill-nya Rudy yang leling jadi formasi kita pakai infiltration aja menurut gua so far formasi yang paling cocok emang infiltration karena kita kita pakai line up seperti ini temen-temen Oke guys untuk line up hero nya gua pakai dua kayu bakar ya Rachel dengan Adele dengan level yang seadanya aja nggak mentok untuk potensialnya juga gua mentokin detect walaupun belum level 20 kalau nggak salah level 18 keduanya tapi HP medifannya belum mentok ya belum level 15 bahkan untuk equipment Oke oke kalian udah lihat tiga Destiny Oke gua cabut karena banyak-banyak yang nggak percaya gua cabut deh gua cabut ya gua cabut ya nih di video kemarin pada bilangnya enggak valid pakai desini oke 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 all right all right tenang-tenang ya gua cabut gua cabut gua ikutin mau kalian gua cabut deh gua cabut Oke guys ya ekipannya sudah gua ganti karena kemarin banyak yang enggak terima untuk menyelesaikan tim AFK gua pakai Destiny dan ini dibilang nggak valid Oke gua ganti ya tidak pakai Destiny Oke teman-teman ya untuk si Rachel gua pakai full gigantus tadi sebenarnya gue mau pakai mix sama skill up cuman daripada kalian bingung ntar harus kenapa harus mix dan segala macem udah gua pakai full gigantus aja ini masih bisa kok temen-temen untuk si Adele tadi lupa gue ganti ya kita pakai crit aja untuk si Lina gua pakai kalau kalian ada full cooldown kalau punya dua set cooldown kalau pakai full cooldown di Lina nggak apa-apa bagus banget atau mau kalian mix juga boleh yang penting kalian wajib pakai ta ya kalau ada 3ta pakai 3ta itu bagus banget cuman karena gua gua ta cuman tiga biji jadi harus gua mix sama si Rudy karena Rudy juga butuh ta untuk mempercepat cooldown dia jadi sini gua pakai text speed sama cooldown dua ta ya untuk Rudy gua juga sama mix cooldown dan text speed kalau kalian ada tiga kelima set cooldown untuk si Rudy dan si Lina silahkan kalian pakai buat disini kondisinya gua nggak punya di gua pakai seadanya gua aja gua pakai tiga cooldown sama dua text speed di Rudy sama satu ta kalau kalian ada ta tiga sekali lagi ya kalau punya banyak banyak banget ya silahkan dipakai itu bagus banget kalau kalian enggak ada pakai indomie pun boleh rudinya enggak masalah untuk equipment Rudy wajib ya pakai ini bakal ngebantu temen kalian ya tim kalian lebih tanki lagi karena pasifnya nama block rate untuk si Lina eh bebas apa aja nggak manting nggak masalah untuk pet gua saranin pakai pet defense gua pakai pet Karin ya sebenarnya gua ada si Adele baru dapet cuman gua lebih prefer Karin karena ada revive tambahan buat satu tim jadi berjaga-jaga kalaupun ada yang mati itu ada nyawa kedua karena gua nggak nyaranin kalian disini untuk bawa Imo revive satu tim kenapa karena itu bakal mengurangi demik dan menghalangi Rudy dan Lina kalian untuk menggunakan ta berlebih jadi gua saranin kalian jangan bawa Imo dan tifat kalau pasang Imo satu biji kayak gua gini nggak apa lah buat nyari aman aja tapi gua saranin buat DPS aja Nekasi Imo revive pakein ACC khusus nambah demik supaya kelar dalam waktu tiga menit temen-temen ya untuk ada juga wajib pakai nya Adel ya karena ini bakal nge-boost demik banget sekarang kita masuk ke mastery teman-teman ya Oke guys kita sudah masuk di mastery ini mastery XP gua full atas ya full atas yang bawah cuman satu yang bawah cuman yang ini level 15 Bang kok enggak di bawah dua aja kalau emang rawan mati gua udah nyoba bawah dua bawah tiga itu justru mepet banget di akhir dan keseringan gua nggak dapet tire S keseringan dapet tire A daripada tire S jadi gua lebih prefer kalian untuk turunin maksimal dua kalau udah maksimal tiga dan masih gagal berarti tim kalian belum kuat tapi kalau diturunin satu kayak gua udah kuat berarti kalian kan timnya udah GG dan cukup untuk bisa AFK di XP dan jen terima belas Oke jadi semua full atas ya ini yang DPS semua full atas yang bawah cuman si level 15 sama resis ya resis bawah semua eh ini bawah aja kita asif Oke guys ya tadi timnya udah jelas ya kita pakai formasi infiltration masternya full atas yang bawah level 15 toh pet defense timnya seperti ini dengan equipment dan e-nya kita langsung coba aja ya untuk menyelesaikan dungeon XP 15 dengan AFK ya langsung kita coba aja walaupun ya ini gua bilang tim AFK cuman gak efk-fk banget sebenarnya karena nih ya emang rada triki sebenarnya bos dungeon burung bangsat ini karena emang sulit-sulit gampang guys kadang-kadang kalau RNG bagus ya ya bener-bener kalian tinggal pun bisa kelar tire-s cuman jujur aja ya dengan kodek kayak gua dan equipment kayak gua aja dengan gua pakai tiga desini kemarin ya gua bakar 10 tiket pun kadang ada dua tiket atau tiga tiket yang enggak tire-s atau bahkan sempat empat gua lupa mungkin emang tim gua belum segitu valid ya karena ini gua baru nemu juga sempat tahu kalian ada yang bisa revisi tim gua kalian tinggal komen bawah kita diskusi sebenarnya gua ada beberapa beberapa opsi ya kayak si Rudy bisa diganti dipakai shay karena shay legend juga bisa hapus apa hapus buff dan juga ada hilnya atau gua bisa pakai si Theon karena Theon ultinya juga hapus buff eh hapus di buff cuman sejauh ini yang gua coba emang Rudy yang paling baik ya ini udah 2 menit ya dan aman-aman aja aduh nih ah gua kebladbera oke sini karena tim AFK ya bisa gua tinggal kamar mandi bentar guys oke guys gitu aja videonya ya semoga ini bisa membantu kalian untuk ngebakar tiket kalian untuk tiket xp-nya artikel SP gua jujurnya masih banyak banget dan Bang itu banyak banget lu udah bisa tim AFK kenapa nggak lu bakar menurut gua sekarang kurang worth it ya apalagi kita harus menggunakan hero-hero yang ini-ini aja nggak bisa gondak ganti hero jadi nggak bisa ngebakar profisiensi atau ngefarming profisiensi empat hero lainnya dengan ngebakar tiket jadi untuk sekarang masih gua tahan dan kebetulan botol xp sekarang belum bisa ditukar belum bisa di crafting jadi botol profisiensi jadi menurut gua gua enggak butuh-butuh banget botol xp dengan jumlah yang banyak Bang tapi kan tiap tari 15 dapet dua botol merah bukan ada kemungkinan dapet batu oran batu merah gua kebanyakan gua butuhnya gold bukan batu jadi ya untuk sementara kayak bakal gua simpen dulu ya kecuali ntar gua butuh batu yang banyak kemungkinan besar akan gua bakar secara AFK tapi untuk sekarang gua cuma pakai tim ini untuk daily daily aja guys ya Oke guys kalian tinggal coba aja tim ini ya kalau kalian cepat mati berarti pasti coba juga turunin kalau DMK kurang masternya dimetokin ke atas semua aja nggak masalah kalian sesuaikan dengan kodex akun kalian masing-masing temen-temen ya dan ya semoga teori bisa membantu thank you for watching this video and jangan lupa like video ini kalau kalian suka dislike kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe channel gua Agung Bayu kosong dua lima bye bye